Yayasan Jampang Peduli yang berkiprah di bidang kemanusiaan dan sosial, saat ini genap memasuki usia yang kelima. Perayaan ulang tahun Jampang Peduli digelar di lapang Rodaya Sentra Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, dengan mengusung tema Jampai Menebar Sedekah, Memanen Amanah. Selama kiprahnya Yayasan yang dipimpin Haji Eka Widyaman ini, sudah berhasil melakukan berbagai kegiatan sosial, seperti pembangunan jembatan hingga masjid dan sarana umum lainnya. Selain pembangunan Jampang Peduli atau Jampai, juga konsisten di bidang sosial lingkungan, yakni dengan membantu warga yang sakit hingga menjaga ekosistem lingkungan. Dalam perayaan hari jadi yang kelima ini memiliki keunikan tersendiri, yakni mengambil nama dari bahasa India, yaitu Jan Madina, yang memiliki arti ulang tahun. Ini adalah seremonial di bukanya ulang tahun Jampang Peduli atau Jan Madina, dilanjutkan dengan aksi donondara. Pesanan donondara ini dari lapisan masyarakat, terlewat, pelajar, hadir kurang lebih 50 lebih lah. Yang kedua, tatunan anak yatim yang kita panggungkan di dua kejamatan, kejamatan Surade dan kejamatan Tibitu. Sebanyak tinggi, insya Allah, 350 orang. Jam 1 siang ada sederatan masal, besarnya sudah sederatan 25 orang. Pembukaan Jan Madina 5 Jampang Peduli ditutup dengan pemotongan tumpeng dan kue ulang tahun yang dilakukan Yayasan Jampai dan Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan atau Forkopim Jam Surade. Dari Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, Indra Sofyan, Tim Liputan MKS TV melaporkan.